Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan mahasiswa Pada e-learning sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah Jelensi Kali ini saya ingin menyampaikan materi kuliah Berupa materi kuliah teknik jurusan teknik mesin Yaitu statika struktur Statika struktur Statika struktur Statika struktur ini adalah ilmu statika cabang dari ilmu fisika Oleh karena itu kita harus memahami dasar-dasar dari hukum fisika Nah oleh karena itulah maka hukum-hukum fisika Tidak boleh dilupakan Seperti apa? Hukum Newton pertama Hukum Newton pertama Mungkin Anda masih ingat Bahwa hukum Newton pertama itu adalah jumlah Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan 0 Jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0 Dan sigma moment adalah sama dengan 0 Ini adalah merupakan hukum Newton pertama Bila hukum Newton ini kita kuasai Maka untuk menindak lanjut ke statika struktur Akan jauh lebih mudah Kemudian ada hukum Newton yang kedua Hukum Newton yang kedua Apa itu hukum Newton yang kedua? Anda masih ingat mungkin? Kalau Anda masih ingat atau buka-buka buku yang bisa Anda lihat di buku fisika Hukum Newton kedua itu adalah gaya sama dengan masa dari percepatan Dimana gaya ini bekerja pada struktur Gaya ini adalah berupa besaran Berupa besaran Yang memiliki arah atau disebut vektor Disebut vektor gaya Biasa dengan satuan Kalau masa percepatan Masanya dalam satuan kilo Dan percepatan dalam 1 meter per detik kuadrat Maka gaya itu satuannya dalam Newton Karena kilogram meter per detik kuadrat Nah inilah saya kira Dasar-dasar hukum Newton 1 dan hukum 2 Untuk masuk kepada statika struktur Saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa sekalian Ini merupakan dasar Undang yang ketiga adalah Hukum yang ketiga adalah Newton yang ketiga adalah Mungkin masih Anda ingat bahwa Aksi sama dengan reaksi Aksi sama dengan reaksi Nah hukum ini, ketiga hukum ini Yang matah belakangi melanggasi daripada statika struktur Apa itu statika struktur? Adalah struktur yang kita rancang untuk yang tidak bergerak Yang diam Yang diam Artinya kita harus menghitung statika itu Kita harus mengetahui apa itu statika Merupakan bagian dari ilmu fisika Nah di dalam menghitung teknik Maka statika itu adalah hitungan-hitungan yang beradaskan rumus fisika ini Nah baik mahasiswa Ada beberapa hal yang mungkin juga Anda harus ketahui dari statika struktur ini Dari statika struktur hukum Newton Hukum ini Pertama kali adalah kita ingin masuk kepada apa itu gaya Gaya adalah masa kali kecepatan Dia berupa vektor Kalau dia berupa vektor Berarti dia memiliki vektor Memiliki besaran dalam satuan Newton Dan memiliki arah Memiliki arah Misalnya ini adalah subutnya alpha Jadi memiliki besaran dan arah Itu adalah hektor Kalau hanya memiliki besaran saja Namanya adalah skala Kita akan bicara dengan gaya Gaya ini dalam satuan Newton Bekerja pada konstruksi-konstruksi Dan pada struktur-struktur yang ada Ini yang harus kita ketahui Bahwa gaya itu adalah merupakan Gaya-gaya yang bekerja pada struktur Misalnya kalau kita lihat Masih setahun mungkin Beberapa bulan yang lalu Saya memberikan materi fisika itu Bahwa ada yang namanya penjumlahan vektor Ada yang namanya pengurangan vektor Dan ini merupakan gaya-gaya yang bekerja Andaikan saja gaya-gaya itu Ada bekerja pada satu sistem sumbu Sumbu X dan Y Ini X dan ini Y Maka dia bekerja gaya F1 misalnya Pasal sudut alpha 1 F1 dan F2 Bekerja pada alpha 2 Kemudian F3 Bekerja pada sudut alpha 3 Dan F4 bekerja pada sudut alpha Dan ini gaya-gaya yang bekerja pada Sumbu obsis dan ordinal X dan Y Dan ini kita bisa hitung Untuk mengetahui berapa Sesuai dengan hukum Newton Jumlah gaya-gaya yang bekerja Pada obsis dan ordinal Misalnya F1 Kita kurangkan pada sumbu Y Dan sumbu X Menjadi F1 X Dan F1 Y F1 Y F2 juga begitu F2 X Dan F2 Y F3 juga begitu Kita kurangkan menjadi F3 X Dan F3 Y Berikutnya sama dengan F4 F4 X Dan F4 F4 X Dan F4 Y Inilah gaya-gaya Yang bekerja pada obsis dan ordinal Nah kenapa gaya-gaya ini? Gaya-gaya ini ada pada struktur Bekerja pada struktur Bekerja pada bidang Yang nanti kita akan masuk ke materi Struktur itu Seperti apa? Konstruksi itu seperti apa? Dan nanti akan kita hitung Berapa jumlah gaya yang bekerja? Berapa reaksi yang bekerja? Berapa momen yang bekerja? Itu akan kita hitung semua Tapi dasar gaya ini Adalah merupakan dasar Yang paling pokok Yang berkaitan dengan hukum Newton Kedua Yaitu Gaya sama dengan masa kali percepat Apabila ada gaya Bekerja pada sebuah benda Maka gaya itu Adalah gaya dalam satuan Newton Dengan masa kali percepatan Sudara-sudara mahasiswa Kawan-kawan mahasiswa Pencinta SDT Muhammadiyah SDT Muhammadiyah Yang sekarang mencoba untuk Menampilkan kepada Anda Pembelajaran Melalui TV Agar kita sama-sama bisa Interaksi Untuk bertanya jawab Nah kalau Anda tahu bahwa Misalnya saja Apabila ada satu Benda Bekerja Sebuah gaya Ya Bekerja sebuah gaya Maka gaya itu harus Kita uraikan pada Sunggu F dan E Dan kemudian kita Jumlahkan Dan inilah hukum Newton pertama Kalau yang namanya Jumlah momen Jumlah momen itu adalah Gaya dari jarak Apabila misalnya Ada sebuah Gaya Misalnya ini titik sumbu Sumbu O Bekerja gaya F Dengan jarak X Dengan jarak X Dengan jarak X Maka momen yang terjadi Pada titik sumbu ini Titik sumbu putar Karena dia berputar secara Dengan jarak jam Yaitu Gaya Kali dengan jarak Dan ini adalah Merupakan momen Dan untuk semua titik Bekerja momen-momen itu Adalah sesuai dengan gaya Kali jaraknya Begitu juga dengan Kalau dia Berupa Apa? Sudut Berupa lingkaran Di sudut Berupa lingkaran di sudut Dia bekerja Kemudian dia ada Gaya Yang bekerja Memindahkan Berupa sudut Berupa sudut Ini alfa Maka Momen Yang terjadi Momen yang terjadi adalah Omega Ada jari-jari Omega Kali L Nah ini saudara-saudara Dasar dari kita Mengerti hukum Newton pertama Sebagai landasan dari Statika struktur Dan hukum Newton kedua Gaya Masa karya pertempatan Saya kira itu Untuk mungkin Anda bisa bertanya Melalui Forum ini Atau kita bisa berinteraksi Nanti kita akan Atur waktunya Supaya kita bisa Sama-sama menyelesaikan Permasalahan ini Saya kira cukup Pertemuan kita kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!